Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, Bart Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai Geekampic KK Agace versi 51 dengan config pixel 6 pro di beberapa device yang saya punya. Di piece pertama kita punya Redmi Note 5 Pro dengan custom room pixel experience plus 13, Android 13. Saya pasang Geekamp-nya, tapi belum saya masuk ke config-nya ya. Untuk fiturnya sini ada foto malam, portrait, kamera, video, baru mode, ada panorama, dan sampingnya juga ada photosphere. Oke, sekarang kita masukkan config-nya dulu, kita buka yang ini ya. Oh ya, di samping sini juga ada leka sama manual, dan disininya ada mode yang lain lagi untuk profilnya. Disini ada ADR sama AW, AW ini untuk mengatur cahaya lampu itu ya. Oke, kita masuk setting-nya, setting-nya kayak gini, dan kita import config-nya kali ini, ke setelan lainnya. Oke, ini setelan lainnya kayak gini, dalam setting juga, kemudian watermark, bisa dikostum ya watermark-nya. Kemudian disini, ini kostum file, ini untuk import config-nya. Yang lainnya kayak gini aja, lanjutannya ini ada. Oke, sekarang kita import aja ya, config-nya, dari kostum file, baru import. Baru disini cari, dimana kamu nyimpan file untuk config-nya. Disini saya taruh di game, ini di agc. Sudah, config-nya sudah di import. W, ini belum aktif ya, untuk aktif-nya, kita mesti load. Dari sini, config, ini kita tandai, baru kita load. Oke, setelah di import config-nya, ini ada cinematic ya. Dan saya udah nyoba, nanti kita lihat aja hasilnya. Sedikit tambahan, setelah kita tadi pakai config-nya, videonya itu nggak bisa lagi di 4K ya. Kalau di HD masih bisa, 60fps. Depis kedua, kita punya Redmi Note. Android 8 Pro, dengan UI 12.5, global, Android 11. Oke, langsung kita buka GCam ya. Kita cobain fiturnya ya. Mixed, portrait, kamera. Oh ya, disini kameranya agak ngelak. Kemudian video. Dan ini belum di import config-nya ya. Belum dipakai. Ini kamera bagus. Mode panorama. Oke, bisa ya. Cuma dipoto dia agak ngelak. Photospe. Oke, sekarang kita coba import config-nya. Kita coba hidupi config-nya. Langsung power close dia. Nah, ini ngeblank. Nggak bisa ya. Kemudian config-nya nggak bisa dipakai. Oh ya, saya udah mutu atau ngerekam pakai yang tanpa config. Nanti dilihat aja hasilnya. Sedikit tambahan. Kalau error kayak gini. Sebelumnya kita hapus aja. Untuk data-nya ini. Hal data ya. Bisa dibuka lagi. Udah di lapos. Sudah bisa dibuka lagi. Dan bisa digunakan seperti biasa. Mungkin kameranya agak ngelak. Tapi hasilnya lumayan sih. Daripada kamera bawaan. Di piece yang ketiga kita punya Redmi Note 4X. Dengan custom ROM MIUI 12.5. Solo Edition Android 10. Di piece ini sama sekali nggak bisa. Lalu belum ada import config. Dia ngeblank hitam gini aja. Bisa dilihat nih. Mungkin karena masih Android 10 ya. Minimal mungkin Android 11. Di piece yang keempat kita punya Redmi 5 Plus. Dengan custom ROM Octavia OS 4.6. Android 13. Oke langsung aja kita buka. Kita coba ya. Kemudian malam. Outfit. Kamera. Kemudian video. Ini installannya ya. Sempat kan nggak? Oh masih bisa. Mungkin 30 fps ya. Oke kemudian mode. Panorama. Dan photosphere. Sekarang kita coba load config. Ternyata ngeblank dia. Kalau dipasangi config. Oh iya. Berikut ini adalah hasil fotonya. Tanpa config. Di piece kelima kita punya Redmi 8A Pro. Dengan custom ROM Cerise OS 4.10. Android 13. Kita buka gcam ya. Kita coba ini. Modo malam. Portrait. Kamera. Video. Mode. Panorama. Kembali photosphere. Oke bisa semua itu. Kita coba load config ya. Oke ini bisa videonya. Oke videonya kayaknya nggak bisa 4K. Coba kita FHD kan. Sama juga ya. Terusak dia videonya. Cinematic. Nggak bisa juga. Cuman fotonya aja. Berarti yang bisa kamera. Yang lain langsung for close. Pegang. Portraitnya nggak bisa. Mau di malam. Nggak mau juga. Jadi cuman kamera yang bisa ya. Setelah masuk config. Dan ini hasil fotonya. Epis ke-6 kita punya Asus Jetpone Max Prime 1. Dengan custom ROM Blitz OS. Versi 16.8. Android 13. Langsung kita buka. Oke kita coba ya. Ini kamera biasa bisa. Bisa foto malam. Portrait. Kamera. Video. Kemudian mode. Panorama. Kemudian mode lagi. Photosphere. Oke bisa semua. Kita coba load config. Oke ini ngeblank hitam gitu. Cinematiknya bisa. Tapi videonya. Kita turunkan ke FHD. Oke videonya bisa. Cuman kameranya disini yang ngebug ya. Kalau masih di kompik. Kalau masih di kompik. Portrait. Mode malam. Oh iya. Kalau videonya ini direkam. Dia bakal gelap gini. Wah ini crash juga. Kita coba lihat. Video. Udah paginya. 30 EPS. Hmm. Tidak dapat terhubung. Coba otomatik. Kita coba ya. Oke ini bisa ya. Oh iya. Kalau dia tanpa kompik. Layarnya tuh jadi lebih gelap. Dan ini adalah hasilnya. Depis yang ketujuh. Masih Asus Jetpone Max Frame 1. Dengan custom room Apple 10X. Versi 7.9.6. Android 13. Oke langsung saja kita buka. Tama. Kemudian malam. Portrait. Kamera. Video. Oh ini kalau videonya diambil. Layarnya langsung gelap kayak gini. Ini kok apa terang lagi. Kemudian mode. Ini panorama. Oh iya Asus sebelumnya juga kayak gitu ya. Kalau tanpa kompik. Ini photoscape. Kita coba. Load kompiknya sekarang. Oke. Kamera tetap ngeblank dia ya. Kemudian video. Kita turuni. Jalan 4K. Hepa di aja. Ini bisa. Kita coba. Sama juga ini gelap ya. Kalau ini tadi kalau udah pake kompik. Masih terang. Kalau ini beda. Cinematic. Oke. Dan ini dia hasil video sama fotonya. Di piece yang ke-8 kita punya. Realme 5. Dengan custom rop pixel extender. Versi 5.9. Android 13. Langsung kita coba. Mode malam. Mode malam. Outlet aman. Kamera. Video. Kemudian mode. Panorama. Photo sphere. Oke. Aman semua ya. Sekarang kita coba load kompik. Port close dia langsung ya. Oke. Gak bisa ya. Dan ini dia hasilnya. Tanpa kompik. Di piece yang ke-9. Dan yang terakhir. Kita punya Redmi Note 5 Pro. Dengan custom room. Mi iPhone Hub. Pen edition. Android 12. Sekarang langsung kita buka aja. Oke. Ini untuk kamera ya. Kemudian mode malam. Portrait. Video. Kemudian mode. Panorama. Kemudian mode lagi. Photo sphere. Oke. Sekarang kita load kompiknya. Oke bisa ya. Oh ya. Kalau udah di load kompiknya itu. Warnanya jadi agak hilang. Tapi kalau jadi foto. Warnanya balik lagi. Lebih cerah. Jadi hasilnya bakal beda. Ini videonya. Empat kah. Gak bisa diganti FAD dulu ya. Itu videonya. Menurut cinematic. Ini gak ada masalah disini. Dan ini adalah hasil fotonya. Oke. Jadi itu lah tadi hasilnya ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.